Surat suara di sejumlah TPS sudah mulai dikembalikan ke tingkat PPS. Sejak Kamis pagi, ratusan kotak suara dikembalikan ke tingkat PPK beserta hasil rekapitulasi surat suara pemilu 2024. Sejak Kamis pagi, petugas PPS dari masing-masing desa mulai mendistribusikan kembali kotak suara beserta rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Pengembalian logistik kotak suara di tingkat PPK rencananya akan dipercepat meski masih ada beberapa PPS yang tengah melakukan proses rekapitulasi. Ditargetkan hingga Kamis sore, semua logistik pemilu dari 14 desa telah dikumpulkan di gudang logistik PPK Kejamatan Wungo. Ketua Panitia Pemungutan Tingkat Kejamatan Wungo Muhammad Razif Abdullah mengatakan total sebanyak 845 kotak suara dan 676 bilik suara di 169 TPS Kejamatan Wungo. Sejauh ini kendala yang dialami oleh tim KPPS di tingkat TPS yakni proses input data di aplikasi sirekap KPURI yang terkendala karena sistem doan. Untuk hari ini kan teman-teman juga sudah letih lelah juga. Maka hari itu tadi tempur sehari yang mengawali pengumpulan Dijubisuri BPS-KPPS. Saat ini, sepacam saat ini ya, itu masih ada lima desa yang baru datang. Begitupun juga teman-teman yang lain ini juga berangkat. Mungkin ya karena ada kelelahan tersebut, tapi cepat lebih baik dan segala istilah hati. Kalau mereka dari TPS, KPPS-nya yang berangkat ke BPS, kemudian dari BPS dikeburkan ke BPS. Saat ini tidak ada kendala. Mungkin ya penghitungan suara yang begitu lambat juga. Karena teknis kita kan selalu bertahap, kita usahakan tetap santai biar kesehatan mereka pun juga bersahabat. Untuk rekapitulasi saat ini, dari server sirekap masih down. Kemudian kami usahakan untuk tetap online juga. Untuk sirekap, untuk rekapitulasi yang lainnya, kita kumpulkan untuk TPS masing-masing. Online, offline kita kumpulkan semua. Rencananya setelah proses pengumpulan logistik pemilu 2024 terkumpul semua di gudang logistik PPK Wungu, akan diseluruhkan ke gudang logistik tingkat Kabupaten Madiun, yakni di gedung korpori Pemkap Madiun. Tim Liputan, JTVM.